Matahari adalah bintang berukuran rata-rata. Tapi bintang ini masih bisa menampung 1.300.000 bumi. Bobot matahari juga 333.000 kali berat planet kita. NASA telah menerjemahkan berbagai gelombang radio yang terbentuk oleh atmosfer berbagai planet menjadi bunyi yang bisa didengar. Begitulah para astronom mengetahui bahwa bunyi Neptunus mirip ombak lautan. Jupiter kayak berada di bawah air dan suara Saturnus mirip musik latar film horror. Di bumi bunyinya mirip musik jazz bebop. Nggak deng, bercanda. Permukaan matahari memang panas sekali, tapi sambaran petir 5 kali lebih panas. Bumi disambar 100 petir setiap detik. Itu berarti ada 8 juta sambaran dalam sehari dan sekitar 3 miliar sambaran setahun. Mengejutkan? Kalau suatu hari nanti kamu bisa pergi ke bulan dan melihat jejak kaki yang masih baru, itu bukan berarti di sana ada orang lain bersamamu. Jejak kaki atau tanda serupa bisa bertahan selama sejuta tahun di sana. Sebab bulan nggak punya atmosfer. Nggak ada angin. Bahkan yang sepoi-sepoi sekalipun yang pelan-pelan bisa menghapus jejak kaki itu. Para astronom telah menemukan lubang terbesar yang pernah kita lihat di alam semesta. Ini adalah ruang kosong raksasa yang membentang seluas 1 miliar tahun cahaya. Mereka tidak sengaja menemukannya. Salah satu anggota tim peneliti merasa agak bosan dan ingin mengecek bagaimana keadaan menuju titik dingin. Yaitu sebuah anomali dalam peta latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMD. Ini adalah pendar cahaya lemah yang jatuh di planet kita dari berbagai arah dan mengisi alam semesta. Cahaya ini telah bergerak di ruang angkasa selama hampir 14 miliar tahun sebagai sinar yang muncul setelah peristiwa Big Bang. Jadi, kamu jatuh ke dalam lubang hitam dan sudah siap-siap untuk menghadapi akhir yang sedih. Tapi nggak harus begitu kok. Jatuh ke dalam lubang hitam belum tentu menghancurkanmu atau pesawat antariksamu. Kamu harus memilih lubang hitam yang besar agar selamat. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam kecil, horizon peristiwanya terlalu sempit dan gravitasinya meningkat setiap beberapa senti ke bawah. Jadi, jika kamu julurkan tangan ke depan, gravitasi di jari-jarimu jauh lebih kuat daripada gravitasi di sikumu. Ini akan membuat tanganmu memanjang dan kamu akan merasakan ketidaknyamanan. Jujur, ini lumayan berasa. Semua berubah jika kamu jatuh ke lubang hitam supermasif. Seperti yang ada di pusat galaksi, lubang hitam ini bisa jutaan kali lebih berat dibanding matahari. Horizon peristiwanya lapang dan gravitasi nggak berubah begitu cepat. Jadi, gaya yang kamu rasakan di tumit dan di puncak kepala kurang lebih akan sama besarnya dan kamu bisa masuk sampai ke jantung lubang hitam. Mitos ini terbantahkan. Jika kamu nonton film yang sangat menyentuh di antariksa dan mulai menangis, air matamu nggak akan mengalir turun. Air mata akan terkumpul di sekitar bola mata. Matamu akan jadi terlalu kering hingga rasanya seperti terbakar. Cairan apapun yang terbuka di tubuhmu akan menguap termasuk di permukaan lidahmu. Omong-omong tentang terbakar, ternyata api nggak bisa nyala kalau di ruang angkasa. Api bisa menyebar kalau ada aliran oksigen. Dan karena di ruang angkasa nggak ada, ya gitu deh. Begitu meledak, harusnya bintang tidak hidup lagi. Tapi sebagian bintang entah bagaimana mampu bertahan dalam ledakan supernova besar. Bintang zombie seperti ini sangat langka. Ilmuwan menemukan bintang zombie yang benar-benar besar bernama LP40365. Ini adalah katai putih yang terbakar sebagian. Katai putih adalah bintang yang telah membakar seluruh hidrogennya. Dan sebelumnya, hidrogen merupakan bahan bakar nuklirnya. Dalam kasus ini, ledakan terakhir mungkin lebih lemah dari biasanya, yang nggak cukup kuat untuk merusak seluruh bintang. Kayak bintang yang mau meledak tapi nggak berhasil, sehingga sebagian materinya masih bertahan. Kalau kamu pergi ke ruang angkasa, jangan coba-coba lepaskan pakaian antariksamu, kecuali kamu sedang berada di pesawat antariksa. Udara di dalam paru-parumu akan memuai. Begitu juga oksigen di bagian tubuh yang lain. Kamu akan jadi kayak balon, mengembang dua kali ukuran biasamu. Berita bagusnya, kulit cukup elastis untuk tetap menahan keutuhanmu, yang artinya kamu nggak akan meledak. Hmm, untunglah. Ketika sesuatu memasuki lubang hitam, benda itu berubah bentuk dan tergang kayak spageti. Ini terjadi sebab gaya gravitasi mencoba meregangkan sebuah objek ke satu arah, tapi di saat yang sama menekannya ke arah yang lain. Seperti paradok pasta. Omong-omong, sebuah lubang hitam sebesar atom memiliki masa seperti gunung yang benar-benar besar. Ada sebuah lubang hitam di pusat bima sakti yang bernama Sagittarius A. Masanya seperti miliaran matahari, tapi syukurlah, lubang hitam ini jauh dari kita. Jika kamu membuat ledakan besar di sebuah asteroid, kamu tak akan bisa mendengar bunyinya yang keras. Ya, kita sering mendengar bunyi pesawat antariksa dan pertarungan di antariksa dalam berbagai film, tapi itu cuma mitos. Bunyi adalah gelombang yang menyebar karena getaran molekul. Ada seseorang bertepuk tangan beberapa meter jauhnya darimu. Gelombang bunyi mulai mendorong molekul udara pertama di dekat tepukan tangan itu, lalu molekul kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai gelombang itu mencapai telingamu. Jadi, untuk menyebarkan bunyi, kita butuh molekul seperti udara atau air. Di atmosfer kita, gelombang menyebar dengan baik, tapi antariksa itu hampa udara. Jadi, di sini nggak ada apapun. Kamu bisa bertepuk tangan dengan keras di sana, tapi nggak akan ada molekul yang bisa bergetar dan membawa bunyi itu. Jadi, untuk mengadakan percakapan, kamu butuh radio atau kemampuan membaca bibir yang bagus. Meteoroid mengorbit matahari, sedangkan kebanyakan poing buatan manusia mengorbit planet kita. Misalnya, kita meluncurkan hampir 9.000 pesawat ruang angkasa di seluruh dunia, mulai dari satelit sampai roket. Poing terkecil sekalipun bisa merusak sebuah pesawat ruang angkasa dengan kecepatan setinggi itu. Galaksi, planet, komet, asteroid, bintang, benda antariksa adalah hal-hal yang benar-benar bisa kita lihat di antariksa. Tapi itu semua cuma menyusun kurang dari 5% jagad raya seluruhnya. Materi gelap, salah satu misteri terbesar di ruang angkasa, adalah nama yang kita gunakan untuk semua masa di alam semesta yang tidak tampak oleh kita. Dan jumlahnya banyak, bahkan mungkin menyusun sampai 25% alam semesta. Energi gelap menyusun 70% lain dari jagad raya. Hmm, jumlahnya jadi 100 kan? Oke. Nah, sekarang kita ke bulan. Bulan selalu menghadap kita dengan satu sisi. Ini artinya, bulan punya sisi gelap dan sinar matahari nggak pernah sampai ke sana. Tapi itu mitos. Masalahnya adalah, bulan secara gravitasi terkunci terhadap bumi. Di bulan juga ada siang dan malam. Hanya saja rotasinya sama persis dengan rotasi bumi. Jadi kapanpun kamu melihat bulan, kamu cuma melihat satu sisi. Meskipun ada siang, ketika matahari juga bersinar di sana, nggak ada sisi gelap. Yang ada adalah sisi jauh. Kita bahkan punya gambarnya. Dan di sana, ada salah satu kawah terbesar di seluruh tata surya kita, Basin Kutub Selatan Aitken. Luasnya dua kali negara bagian Teksas. Hiha! Satu mitos yang ternyata nggak benar adalah, manusia sebenarnya belum pernah ke bulan. Ini adalah pakaian antariksa asli para astronot yang telah pergi ke sana. Lihat sel sepatunya. Sebagian orang berkata mustahil mereka meninggalkan jejak kaki seperti ini di sana. Sebenarnya, bisa. Di bulan, para astronot memakai sepatu bot tambahan di pakaian mereka. Dan soalnya cocok sekali dengan jejak kaki di bulan itu. Para astronot nggak membutuhkannya lagi ketika meninggalkan bulan. Jadi mereka membuangnya begitu aktivitas berjalan di bulan selesai. Mereka juga meninggalkan banyak benda di sana. Mereka bahkan membuang sandaran tangan kursi di modul bulan untuk mengurangi bobotnya. Nah, kalau menghitung semua misi Apollo ke bulan, bobot seluruh sampah di bulan sekitar 187 ton. Termasuk sejumlah wahana penjelajah bulan, boing-boing pesawat ruang angkasa, enam modul bulan, dan semua eksperimen yang ditinggalkan. Itu setara dengan tiga pesawat Boeing 737. Mitos lain tentang matahari adalah bahwa warnanya kuning. Yuk, kita ke ruang angkasa untuk memeriksanya. Kamu melihat keluar jendela pesawat dan matahari berwarna putih. Matahari cuma kelihatan kuning bagi kita karena ada filter atmosfer. Komposisi udara dan ketebalannya mendistorsi sinar matahari. Tapi bintang memang punya berbagai warna. Bintang yang dingin berwarna oranye dan merah terang. Ini biasanya bintang yang sangat tua, lebih tua dari matahari kita. Tapi bintang muda dan yang masih sangat panas berwarna biru terang. Matahari kira-kira berada di tengah spektrum ini. Oh iya, satu lagi mitos tentang asteroid. Kita harus terbang sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Wah, kita berada di sabuk asteroid. Dan harus terus-menerus menghindari batuan atau balok es raksasa. Kita memasuki awan asteroid padat. Eh, nggak deng? Faktanya, ruang angkasa itu luas. Dan jaraknya luar biasa. Semua batuan dan puing-puing dalam sabuk asteroid hanya setara dengan 4% berat bulan. Jadi asteroid benar-benar nggak banyak. Untuk memahami dimensi kekosongan di ruang angkasa, lihat saja tabrakan dua galaksi. Ada miliaran bintang dalam masing-masing galaksi. Dan jika kita campurkan, tabrakan itu tidak akan terjadi.